Oke, Youtube nyata Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Halo teman-teman semua, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan saya walaupiat Ketemu lagi dengan saya, Didi Hirianto Kali ini saya akan memberikan informasi terkait peternak sapi yang ada di wilayah Kota Padang Serimpuan Yuk kita ikuti bagaimana kehidupan para peternak sapi yang ada di Kota Padang Serimpuan ini Khususnya di Kecamatan Padang Serimpuan Negara Sebenarnya penjualan kalau dari tahun-tahun yang lewat ya, itu penjualan kita relatif menurun lah Artinya, tahun-tahun yang lewat itu kita bisa menjual sampai 60 ekor Tahun ini, untuk sampai saat ini ya, baru sekitaran 34 ekor dia yang dapat 34, 34 Setelahnya berdampak betul lah, sama masyarakat, ekonomi masyarakat Sehingga peminat untuk kurban itu, masyarakat untuk berkurban itu berkurang memang dia Di masa pandemi Covid ini Kalau untuk harganya sendiri? Harganya sebenarnya nggak begitu, boleh dibilang masih sama lah seperti tahun-tahun yang lewat Setelahnya nggak turun nggak naik, masih apa istilahnya itu? Sama lah, sama sekitaran antara 13 sampai 16 atau sekitar 17 juta 13 sampai 17 juta Kalau saat ini ada berapa ekor saat ini? Saat ini 34, 34, yang udah terjual lah Yang udah terjual itu sih, baru 32 ekor pak 32, masih ada 2 ekor lagi Masih ada 2 ekor lagi Makanya aku bilang tadi, dibandingkan tahun yang lewat Itu udah 50 persen lah Laku ya? Ya maksudnya, omsetnya itu menurun 50 persen Dari tahun-tahun yang lewat Bang, kalau pemberdayaan saat ini gimana? Susah atau nggak? Sebenarnya kemauan kita ya Kemauan kita Setelahnya, ya kan saat ini kan makanannya cuma rumput Kalau kita nggak kayak perternakan yang udah besar itu ada pakan atau segala macam Kita hanya ngasih rumput yang hijau Jadi ya, lihat kerajinan sama anggota kita lah Berapa anggota? Anggota kita sekarang 6 orang pak Itu termasuk pencari rumput Pencari rumput Sekaligus pemeliharannya lah Pemeliharannya Ini sistem lepas liar ada dilepaskan atau gimana? Kita sistem kandang pak Sistem kandang ya? Sistem kandang Jadi anggota cuma cari rumput Kasih makan, kasih minum Lempuhnya tetap di dalam kandang Tidak dilepaskan Eh, disitu kita bentar ya pak Boleh Tengok-tengok pak Makan Sekarang Berapa kali makan nih pak? Tiga kali bang Tiga kali bang Pagi, siang, sama sore Tidak boleh juga ya kita kasih busuran gitu makan ya? Ya, nggak tahan anggota jadi rumput Oh, memang nanti Nah makannya kita buat rutinitasnya Jadi ada jadwal Pagi dari jam 8 sampai jam 9 Siangnya itu dari jam 1 sampai jam 2 Sore nya jadi jam 5 Sampai habis dia lah makanannya Tidak pengaruh kepadanya Memang itulah sistem kita pak Sistem ya pak Sistem ya pak Kayak itulah teorinya Jadi ya Harapan kita dengan sistem seperti itu Adalah perubahan di lumbunya kan Ada Untuk pengemukannya Ini apa ini pak? Ini adalah asap nih Iya Nah ini apa ini fungsinya? Itu untuk pengapian bang Pengapian Pengapian Supaya lumbu kita itu hangat Kalau malam hari Terus untuk mengusir nyamuk Dari asapnya itu kan bisa ngusir nyamuk Atau serangga-serangga yang bisa mengganggu Ketenangan sapi kita Berarti ini udah 30 ya terjual dari 34 yang ada ya pak? Iya pak Ini dari mana bang? Sapinya? Sapinya macam-macam bang Ada yang dari kota Pinang Dari siantar Dari sapi lokal di padang bolak juga ada Kadang kita juga ngambilnya di pasar hewan kan? Pasar hewan Sekarang kawan-kawan kita ngasih Ada yang ngantar kemari dari kota Pinang Gemu-gemu ya bang? Ini sapi apa namanya bang? Usarnya lebih tinggi lagi? Katanya sih ini jenis sapi orang Tapi kurang tau juga lah kalau jenis sapinya ini Tengah 16 Nah ini yang 15, tengah ini yang 16 Yang harga 17 tadi yang mana? Itu bang Yang di belakang Yang di belakang Yang di belakang Ada dua ekor lagi lagi dikeluarkan Lagi dikeluarkan Lagi dikeluarkan Keluarkan cari lumput Cari lumput ya Ya Kornya ini jenak Ini enggak ya bang? Ini enggak jenak Tari dia di belakangnya Takut kita nanti lari dari Bukan sana susah gitu Nah ini pun ya 16,5 Oh ini 16 juta setengah ya bang? Ini 16 Biasanya bang Penjualan itu Kelakunya itu Bilangin dulu dengar Alham berapa itu? Itu biasanya Paling cepat lah Sebulan sebelum harian Kalau sekarang Ini kan udah Min sepuluh ya Min sepuluh Nah itu biasanya Yang pribadi-pribadi bang Kalau yang panitia Udah lewat itu Udah lewat ya Udah lewat itu Biasanya kalau panitia Sebulan atau dua minggu Sebelum hari H Nah itulah ratang-ratang Yang ada panitia di masjid-masjid kan? Iya Jadi kalau kurban-kurban yang Untuk pribadi Untuk disumbangkan secara pribadi Itu biasanya inilah dia datangin Untuk kami 10 ke bawah Nah Ya Ya Jumlah Pembelan 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 Duit Odan depan Atau Apakah Ap הא T shirt Khamid teman-teman kita sedang memberi makan sapi dia makannya harus rumput pak harus rumput asli rumput nggak kasih pakan kita jadi daging itu memang asli dia enggak 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 banyak lemaknya memang kalau sama-sama makan semua ini enak untuk merawat enggak susah bang faktor kendala kita sebagai peternak selama ini gimana bang merawat tapi kita itu sangat minim hanya mengendalkan satu-dua orang untuk seluruh Tenggara inilah saya bilang ya karena mungkin untuk daerah Kota Padang sedih Mekuankan Tenggara langsung apa Oh karena para peternak sapi itu setahu saya baru dua orang yang petugas kesehatan dokter hewan dokter hewannya mantri 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 hewan sama dokter hewannya satu jadi kadang-kadang bisa lembut kita itu lagi sakit orang itu entah di daerah Oh lain itulah kendala kita berapa pengecekan ada nggak bilang bilang perubahan biasanya pengecekan ada-ada dari kesehatan dari dinas pertanyaan nanti ada itu sekitar mungkin seminggu sebelum hari ha orang itu turun pengecekan kesehatan namun itu kita juga cek itu setiap bulan setiap sekali tiga bulan kita buat apa pemberian obat kacing penyuntikan vitamin itu kita lakukan dan itu memang melibatkan tenaga kesehatan hewan juga memang dari mantri hewan makasih banyak ya Bang ya demikian teman-teman pembicaraan saya bersama salah seorang peternak sapi yang ada di desa diurahan sigulang ke Kecamatan Padang Tenggara Kota Barang Tenggara terima kasih tonton terus video video ini jangan lupa like comment dan subscribe Oh